Pada tanggal 23 September, Presiden Trump menghadiri konferensi kebebasan beragama di PBB bersama Wakil Presiden Mike Pence dan Menlu Mike Pompeo. Trump merupakan Presiden AS pertama yang memimpin konferensi kebebasan beragama di PBB. Ia berkata, di dunia masih ada 80 persen populasi yang kebebasan beragamanya terancam dan dilarang. Mereka dipenjara, disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh hanya karena mempertahankan keyakinannya. Pada negara-negara dunia untuk mengakhiri penjagaan beragamanya. Amerika berdiri dengan percayaan di setiap negara yang meminta hanya untuk kebebasan untuk hidup dengan percayaan yang di dalam hati mereka sendiri. Sebagai Presiden, mengelindungi kebebasan beragamanya adalah salah satu prioritas saya yang paling tinggi. Trump mengunggumkan, Amerika Serikat akan menginvestasikan dana sebesar 25 juta dolar AS untuk menjamin kebebasan berkeyakinan, termasuk melindungi tempat ibadah. Ia menghimbau agar semua negara menghukum para penganiaya agama. Wakil Presiden Mike Pence juga memberikan pengantar singkat, menyebutkan tentang penganiayaan pada tokoh-tokoh agama di Iran, Irak, Venezuela, serta penganiayaan rezim Partai Komunis Tiongkok pada kepercayaan. Setelah Trump berkuasa, Amerika Serikat telah memberikan porsi penting pada kebebasan beragama internasional. Tahun lalu, Menlu AS Mike Pompeo membuka konferensi tingkat menteri dalam kebebasan beragama internasional. Bulan Juli tahun ini, Washington juga telah mengunggumkan lebih banyak langkah untuk melindungi kebebasan beragama, termasuk langkah Trump yang menemui 27 penyintas penganiayaan beragama yang berasal dari berbagai negara. Kontras dengan Amerika Serikat, Partai Komunis Tiongkok merilis buku sampul putih berjudul 70 Tahun Perkembangan Ham Tiongkok pada 22 September. Buku mengklaim, hak untuk hidup dan berkembang adalah hak yang utama. Kung Yi Jian, seorang pembangkang daratan Tiongkok yang mengungsi ke Taiwan mengatakan, jika Partai Komunis Tiongkok menyatakan ham utama adalah hak untuk hidup dan berkembang, maka hak ini tidak ada ubahnya dengan hak hewan, yaitu hidup dan berkembang. Terima kasih telah menonton!